Video ini dipersembahkan untuk kalian yang melihat Hai, perkenalkan nama saya Aletea Ocasina Pranayodad Halo, nama saya Nathanael Albert Raharjak Nama aku Antonius Rafael Pratitya Sudirasa Putra Hai, nama aku Halilintar Raryomebas Kami dari SMP Rehinapaci, Surakarta Kelompok Pandawa kelas 8A mau nunjukin karya yang sudah kami buat Berjudul, Pesona Cagar Budaya di Balik Kota Pelajar Yang membahas seputar kota pelajar atau biasa di Jebu, Yogyakarta Langsung saja, selamat menonton Ah, aku kepikiran mau ke Jogja Ngapain ke Jogja? Bosan Jogja rame tau Iya tuh, Teh Tuh kan, Jogja itu budayanya sama alamnya bagus Tempat sejarah juga banyak Kayak band yang telah berbuk yang dulu dipakai Belanda untuk mengontrol pergerakan dan perkembangan di dalam keratan Gitu singkatnya Nah, tapi tau kan bandara Adi Sucipto Tau dong Adi Sucipto itu dia pahlawan Indonesia loh Gini Agustinus Adi Sucipto lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada 4 Juli 1916 Ia disekolahkan ayahnya di Aljemen Middle Bar School Semarang Setelah lulus sekolah di Semarang, ia melakukan sekolah penerbangan di Kalijati, Subang Pada 1937 dibuka sekolah penerbangan yang bisa lebih mudah dimasuki oleh rakyat biasa Termasuk Adi Sucipto Emangnya dulu sekolah penerbangan susah banget ya dimasukin Yup, cuma orang pelatarbangsaan atau sebagiannya yang dengan mudah masuk ke sana Aku lanjutin ya Adi Sucipto lulus pada 1940 Tapi saat menemukan pendidikan penerbangan pada tahun 1939 Adi Sucipto ditempatkan pada skadron pengintai dan diangkat menjadi ajudan seorang pejabat bernama Kapten Kelason Dan kemudian berpindah ke Yogyakarta saat revolusi melatu Pada masa karir di dunia penerbangan Adi Sucipto bersama 9 orang lainnya termasuk rakannya Di Auri, Abdurrahman, Saleh dan Adi Sumarmo, Wirigo Kusumo Ditugaskan ke India untuk membawa obat-obatan bagi rakyat Indonesia yang terluka akibat agresi militer Belanda Namun sayang saat kembali ke Indonesia pada 29 Juli 1947 Dua pesawat milik Angkatan Perang Belanda menembak habis pesawat yang ditunggangi Adi Sucipto dan rekan-rekannya Saat akan menderah di lapangan udara Maguwo Dari kejadian itu hanya satu orang yang selamat yakni Abdul Ghani Donok Cokro Atas kejadian itu Adi Sucipto, Abdul Rahman Saleh dan Adi Sumarmo ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah RI Gitu Oh keren juga ya Eits, selain Adi Sucipto ada pahlawan Wahidin Sudirul Husodo Tahu gak? Siapa tuh? Dokter Wahidin Sudirul Husodo lahir pada 7 Januari 1852 di Sleman, Yogyakarta Dia tamat sekolah kedokteran di Stovia bersama dengan Sutomo Dia yang memberikan saran kepada Sutomo untuk mendirikan Budi Utomo Wahidin dikenal sebagai dokter yang dermawan dan suka bergaul dengan rakyat Dengan gitu dia bisa merasakan dan menolong masyarakat yang kesusahan Semangat nasionalisme dokter Wahidin untuk membebaskan rakyat dari penjajahan tumbuh dalam dirinya Untuk itu pihaknya mengumpulkan dana untuk mencerdaskan masyarakat yang tidak bersekolah Dokter Wahidin merupakan penasehat sekaligus motivator bagi Budi Utomo sekaligus di kalangan pelajar Stovia Dokter Wahidin menutup usia pada 26 Mei 1917 Dan dimakamkan di Desa Melati, Yogyakarta Gelar pahlawan Indonesia diberikan kepada dokter Wahidin Sudirul Husodo pada 6 November 1973 Panteslah dapet gelar pahlawan Eh tapi Jogja gak terkenal sama itu doang loh Kalian lupa satu Apa tuh? Candi Pramanan tapi kalian tau gak kisah terbenduknya Candi itu? Ceritain coba Nah, legenda terbenduknya Candi Pramanan berawal dari seorang raja yang bernama Prabu Baka Yang mempunyai putri bernama Roro Jongerang Suatu saat, ia dikalahkan oleh musuhnya yang bernama Bandung Bondowoso Loh, bahasa Jawa dong Hmm, oke Bandung Bondowoso kesengsem dening kasulis tianing si Roro Jongerang Ananing Roro Jongerang ngeraiso nolak naliku harap dibundut garbo dening Bandung Bondowoso Sak banjuri Roro Jongerang ngajok agi syarat Ya ikun jaluk digawai ke Sewu Candi yang waktu soang nih Kangus syarat pang lemar mau Bandung Bondowoso nyakui syarat kui Sak banjuri dewa ini miwiti ngawai Candi Kantin jaluk pitulungan para jin lan lelembut Eh eh, bahasa Inggris dong Duh Roro Jongerang was panicked because of the temple will be finished soon She finds some ideas to fail Bandung Bondowoso finishing the temple Then, she asked her maid to start ponding the rice and spreading the flowers When the ghost heard the sound of the rice founder and smell the flowers They stopped from working Because they think the sun has appeared Besides, only one temple left Knowing his attempt fell Bandung Bondowoso got furious He cursed Roro Jongerang to be in the last temple Begitu kisahnya Keren juga ya di Bantum Malo Halus Eh, tapi di sekitaran Prambanan banyak juga tuh kasongan keren-keren semua Tapi gak cuma kasongan aja Ada banyak kak Batik gitu-gitu Tapi kasongan tuh gimana? Gini Gerabah atau kasongan adalah perkakas yang terbuat dari tanah liat Yang dibentuk kemudian dibakar untuk kemudian dijadikan alat-alat yang berguna untuk kehidupan manusia Gerabah di Indonesia sudah menjadi barang umum dan bisa dengan mudah dijumpai Juga merupakan salah satu hasil karya seni terapan yang banyak ditemukan di daerah-daerah di Indonesia Masyarakat Indonesia mengenal keramik sebagai produk-produk hasil industrial yang pembuatannya secara massal Ataupun kerajinan gerabah yang masih tradisional hasil buatan tanpa rajin Padahal ragam produk karya keramik sebenarnya sangat luas Material pada karya keramik tidak terbatas pada benda fungsi Namun dapat pula diaplikasikan ke dalam bentuk-bentuk artistik estetik Gerabah juga merupakan salah satu peninggalan budaya yang sangat tua Dikutip dari situs kementerian pendidikan dan kebudayaan Kerajinan gerabah di Indonesia sudah dikenal sejak zaman Neolitikum Atau zaman prasejarah atau zaman batu baru Sekitar 3000-1100 sebelum masehi Apaan nih jadi bahas sejarah semua Ya nih gak tau tiba-tiba kita bahas sejarah Malahan rendem banget ya Biar masuk udah bunyi tuh kuilah Bubar woy bubar Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax